Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan lagi Game Memories Hansel & Gretel Food Fantasy. Kemarin kita udah tahu ternyata si Hansel itu adalah salah satu juri kita dan tantangan pertamanya kita harus mendapatkan pelanggan baru yang dengan nota bene dia itu bangsawan, orang-orang terkenal, dan lain-lain. Setelah itu kami kembali sibuk bersiap membuka restoran. Pikiranku tenggelam ke soal tantangan Michelin Star. Hmm, aku udah menghubungi orang-orang yang ku kenal. Teman-teman penyihir, kenalan chef dan petisir. Beberapa di antaranya juga bangsawan. Tapi apa itu cukup buat menunjukkan koneksi suite atelier ya? Keliatannya aku perlu gebrakan lebih besar kalau mau lolos dari tantangan. Tapi apa ya? Sebuah suara aneh membuyarkan pikiranku. Sumbernya dari luar restoran. Suara apa ya? Aku bergegas keluar mengeceknya. Di luar seorang perempuan berdiri di depan restoran sambil menanteng sebuah kamera. Wah, atapnya betul-betul dari krim. Eh, apa itu stroberi di atasnya? Keliatannya segar. Ya, bahkan jendelanya juga dari biskuit. Cantik sekali. Saking asiknya, dia tidak menyadari kehadiranku. Tangannya sibuk mengambil foto restoranku dari berbagai sisi. Pelanggan baru ya? Biar saja dah. Aku baru mau masuk kembali ke restoran ketika. Rasanya gimana ya? Stop! Jangan makan restoranku. Eh, enggak. Maafkan aku. Kami sama-sama kaget. Aku dan perempuan itu saling tatap. Tiba-tiba perempuan itu menghampiriku dan meraih kedua tanganku. Matanya berbinar-binar. Kamu Lala, pemilik suite atelier kan? Ehm, iya. Wah, keren sekali. Akhirnya aku bertemu pemiliknya. Ehm, maaf tapi... Kamu siapa ya? Maafkan ketidak sopananku. Aku Yuna. Jurnalis majalah Elegance. 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 Elegance, aku sering mendengarnya. Sesekali juga aku suka membacanya. Itu majalah populer yang khusus membahas gaya hidup bangsawan. Redakturku memberi tugas untuk mewawancarai pemilik suite atelier. Aku ingin menulis bagaimana perjalananmu mendirikan restoran ini. Orang-orang sedang banyak membicarakan suite atelier. Selain karena tidak banyak restoran di luar bintang lima yang lolos seleksi Michelin Star. Keunikan makanan dan cara pemesanan di sini juga menarik perhatian loh. Apa kamu mau menyediakan waktu untuk wawancara? Yuna menatapku penuh harap. Tapi sebenarnya gini, aku juga mikir kalau dia nggak menerima uang nanti cemilan-cemilan yang didapatkan dari konsumen itu dibuat apa ya? Jurnalis ya? Banyak bangsawan yang membaca elejens. Kalau suite atelier dimuat di situ, ini bisa menarik minat para bangsawan untuk datang ke sini. Tentu saja, aku bersedia diwawancarai. Wah, terima kasih. Ayo, kita ngobrol di... Ayo, kita ngobrol di dalam. Ya ampun, sempat aja serak. Aku mengajak Yuna ke meja dekat jendela. Daerah situ tidak terlalu ramai pengunjung lalu-lalang. Baru saja kami duduk, kukis datang membawa sebuah amplop. Lala, ada surat. Dari Mr. G. Kayaknya bukan deh. Yang ini ada logonya. Aku mengambil amplop itu. Ada logo Miss Lin tercetak di sekelnya. Dari panitia Miss Lin ya. Mungkin nama-nama juri ku dengar mereka mengumumkannya hari ini. Perkataan Yuna mematik rasa penasaranku. Juriku siapa ya? Paling hensel me-om-om ganas itu satunya lagi paling tanpa muka. Ku buka sekel suratnya. Biasa sekali suratnya. Begitu sekelnya terbuka, amplop itu melompat dari tanganku dan berubah bentuk menyerupai bibir. Lalu dia bersuara. Salam hormat, Sweet Adler. Surat bersuara adalah benda sihir yang dipakai untuk mengirim surat. Isi surat akan disampaikan langsung. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahpahaman bisa diperkecil. Selamat sudah berhasil mengikuti Miss Lin Star. Sekarang, kami akan mengumumkan susunan juri untuk Sweet Adler. Juri pertama, Haruko Yamada. Juri kedua, Hansel, sang penyihir menara. Juri ketiga, Draco Foxon. Mentor Hansel, sang penyihir menara. Ini pakai, paling Hansel ini pakai koneksi ini biar dia jadi mentornya kita. Hansel, dan Draco jadi juriku. Wah, Draco jadi jurimu. Kamu harus berhati-hati padanya, Lala. Kenapa? Masa kamu tidak pernah dengar apapun soal Draco? Aku menggelengkan kepala. Aku, pernah ketemu sekali. Pertemuannya juga tidak menyenangkan. Sini, biar aku kasih info soal juri-jurimu. Anggap saja, ini ucapan terima kasih karena kamu mau kewawancara. Aku memusatkan perhatian ku pada Yuna. Oke, Yuna, informasi-informasi. Pertama, Haruko Yamada. Oh, ada mukanya, oke. Dia itu super tegas dan sangat objektif. Dia tidak akan peduli kamu siapa, keturunan mana, yang penting bagi Haruko hanya kualitasmu dan restoranmu. Haruko juga punya standar penilaian yang tinggi. Banyak restoran terkenal yang gagal dapat predikat mislin karena penilaian Haruko. Tapi semua alasan dia bisa dipertanggungjawabkan. Makanya penilaian Haruko itu sangat dipercaya. Aku suka dia. akan kutunjukkan kemampuanku. Lalu Hansel, sang penyihir menarah. Dia orang yang sangat sibuk. Aku sudah lama berusaha mewawancarainya, tapi belum pernah berhasil. Aku teringat, sosok Hansel yang beberapa hari lalu makan di restoranku. Dia, tidak tampak sulit didekati. Hansel itu sangat populer. Bukan cuma karena dia masih muda, tampan, dan sangat berbakat. Aslinya, dia memang sangat kreatif. Dia sangat menghargai keunikan masing-masing restoran. Kamu beruntung, dia jadi mentormu. Dia pasti akan banyak membantu. Oke deh, siap. Hansel, bantu aku loh ya. Reputasi Hansel memang luar biasa ya. Lalu, Drago, kenapa aku harus hati-hati padanya? Dia bisa jadi masalah terbesarmu. keluarga Foxon memiliki jajaran restoran bintang lima. Restoran andalannya sudah tujuh generasi memegang peringkat mislin. Wow, tujuh generasi, men. Kamu tahu kan, mendapat predikat mislin memang sulit, tapi lebih sulit lagi mempertahankannya. Keluarga Foxon berhasil selama tujuh generasi. Dan Drago sangat membanggakan itu. Dia terkenal suka memandang rendah orang yang bukan bangsawan, termasuk restoran di luar bintang lima. Pantas, dia sombong banget kemarin. Kudengar, dia sangat menentang aturan baru mislin tahun ini. Dan sekarang, dia jadi juriku. OMG! Aku mengelah nafas dalam. oke, gak masalah, akan kuhadapi Drago. Apapun yang terjadi, aku gak akan takut. Baguslah, kamu gak pantang semangat, aku juga akan mendukung Sweet Athlete. Aku mencatat baik-baik informasi dari Yuna dalam otakku. Yuna mengalihkan tetapannya ke meja kasir. Lala, sebelum wawancara, boleh aku memesan makanan dulu. Aku belum sempat sarapan tadi pagi. Boleh, mau sekalian keliling restoran? Biar ku kenalkan pada pri-priku. Mungkin kamu juga mau lihat proses memasaknya? Boleh, aku senang sekali. Ihi! Ku bawa Yuna melihat-lihat dapur restoranku. Aku memperkenalkannya pada pri-pri koki dan pelayan. Ihi, lihat nih, ini ada ada cookies, ini ada krim, ada ginger. Setelah itu, kami menemui ginger di meja kasir. Disini, kami menerima cemilan yang dibawa pelanggan. Ginger yang akan memeriksa kandungannya, lalu menentukan nilainya. Ya, gemas sekali kue jahenya. Hmm, terima kasih. Nona bawa cemilan apa hari ini? biar ku periksa. Oh, aku bawa ini. Yuna mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Oh, snack bar. Ini andalanku buat ganjal perut. Apa dengan ini, aku bisa mencicipi menu spesial kalian? Sebentar ya, Kak. Kayaknya cuma satu atau enggak dua deh. Ginger memindai cemilan yang dibawa Yuna. Oh, tiga? Really? Selamat. Selamat. Cemilan kakak dapat tiga bintang. Ya, bukan lima bintang ya. Enggak apa, Yuna. Perjalan pertama, pelangganku yang lain juga enggak selalu dapat lima bintang di kunjungan pertama. Aku punya banyak pilihan menu bintang tiga yang menarik. Coba lihat-lihat saja dulu. Baiklah, kalau gitu aku mau mata Yuna menyusuri di adetan menu bintang tiga yang kusodorkan. Carrot cake! Apa benar kalau makan ini aku bisa melihat masa depan? Bukan masa depan yang jauh sih, cuma beberapa detik kejadian yang akan terjadi. Akan tetap tertarik mencobanya. Oke, cookies, tolong antarkan satu carrot cake ke meja di ujung di ujung ya. Oke, Lala. Aku dan Yuna kembali ke meja. Tidak lama, pesanan Yuna datang. Oke, sambil menikmati carrot cake-nya, Yuna mau wawancara Igo. Tanpa terasa sudah masuk jam makan siang. Restoran semakin ramai. Terima kasih untuk wawancaranya, Lala. Tulisannya akan dimuat di edisi minggu ini. Aku gak sabar membacanya. Tentang apa nih? Yang bagus-bagus kan, Yuna? Yuna pun meninggalkan restoran. Ku harap ini langkah yang baik. Semoga aku bisa menarik bangsawan-bangsawan untuk datang ke suite atelier. Aku baru mau ke dapur ketika komunikator sihirku berbunyi. Komunikator? Semacam kayak handphone? Oh. Halo, Lala. Bayangan Hansel muncul di hadapanku. Dengan alat ini, kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan seseorang. Seolah-olah orang itu ada di hadapan kita. Jadi kayak video call. Oke. Sudah dapat pengumuman soal juri? Sudah, ternyata kamu juri dan mentorku ya? Kebetulan yang menarik kan? Mohon bimbingannya, Hansel. Aku pasti melakukan yang terbaik. Tenang saja, sebagai juri aku akan menilai dengan profesional. Tapi sebagai mentor, aku akan membantumu sebaik mungkin. Makanya aku menghubungimu sekarang. Ada apa? Terlalu panjang kalau kejelaskan di sini. Kamu bisa ke Menara Sihir. Aku tunggu di sini. Oke, aku titip restoran dulu. Bayangan Hansel menghilang. Setelah menitipkan restoran pada Jinjer dan para peri, aku berangkat menemui Hansel. Wah, jadi ini Menara Sihir ya. Benar-benar megah dan unik. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di Menara Sihir. Meski umumnya setiap penyihir pernah mengasah kemampuan mereka di sini, tapi kasusku sedikit berbeda. Seorang pelayan mengantarkanku menemui Hansel. Tapi dia sedang mengobrol dengan seorang perempuan tua yang mengenakan kimono di koridor. begitu melihatku, Hansel memberi isyarat supaya aku menghampirinya. Kamu udah datang. Maaf, aku gak mau mengganggu. Enggak kok. Hansel beralih pada perempuan berkimono. Haruko, inilah lah peserta Michelin Star yang jadi tanggung jawab kita tahun ini. Oh, rumah kue, kue sweet atelier ya. Haruko menatapku. Tatapannya membuatku merasa seperti sedang dinilai. Aku teringat informasi Yuna soal Haruko. Haruko juga punya standar penilaian yang tinggi. Banyak restoran terkenal yang gagal dapat predikat Michelin karena penilaian Haruko. Haruko Yamada ya. Aku harus membuat kesan pertama yang baik. Membungkuk hormat. Aku menyatukan kedua tanganku di depan perut lalu membungkukkan badan dengan hormat. Salam kenal Nyonya Haruko. Saya Lala. Tahun ini banyak peserta unik. Aku menantikan penampilan menarikmu tahun ini. Semoga saja tidak mengecewakan Anda Nyonya. Hansel aku ke dalam dulu. Cucuku mungkin sudah menunggu. Baiklah kita ngobrol lagi lain waktu. Sebenarnya siapa Haruko? Apa hubungannya Haruko dengan Hansel? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi selain mereka adalah rekan curi? Haruko meninggalkan aku berdua dengan Hansel. Nyonya Haruko itu karismanya bikin aku tidak bisa berkutik. Iya tapi dia tidak menyeramkan itu kok. Jadi ada apa sampai kamu memintaku ke Menara Sihir? Ini soal tantangan pertama. Aku rasa aku bisa membantumu. Hari ini Menara Sihir menerima tamu-tamu penting. Ada pertemuan yang diadiri para penyihir agung dari berbagai dimensi. Tidak apakah itu apakah itu empu agung Kalau kamu bisa mengundang mereka ke suite atelier lalu mereka puas dengan pelayanan kalian itu bisa jadi poin tambahan untukmu. Ide bagus mereka juga bisa mempromosikan restoranku di dunia mereka. Kamu maukan ikut mendampingiku di pertemuan ini? Sebagai mentor aku gak bisa memberi jalan pintas dan membawa mereka ke restoranmu itu sih jadi menyalahgunakan pengaruh Oh tapi kalau sebatas memperkenalkanmu pada mereka supaya kamu bisa mengundang mereka ke restoranmu itu masih boleh Hansel menatapku penuh keyakinan tapi aku masih ragu memang gak apa-apa kalau aku ikut itu kan pertemuan penting pertemuan utamanya sudah selesai kok tinggal penutupannya saja gak perlu khawatir sebagai mentormu aku akan selalu bersamamu setelah ini kamu akan berhadapan dengan pilihan spesial dengan mengambil pilihan spesial kamu akan mendapatkan momen ekstra dengan Hansel dan mungkin aku akan bertemu dengan empu agung aduh ya ampun rindu aku kedatangan para penyihir agung akan mempengaruhi penilaian babak pertamamu kesempatan ini datangnya mendadak sekali tapi ini peluang bagus penyihir agung kan orang-orang berpengaruh di dimensi masing-masing ini bisa menentukan keberhasilanku di tantangan pertama ikut bersama Hansel menemui penyihir agung oke teman-teman sampai disini dulu Hansel and Gretel food fantasy nya kalau kalian suka bisa klik like comment subscribe donate and I'll see you next time bye bye